Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen tolong ketik di chat saja ya. Ketik di chat saja nanti nama NPM. Nah ini sepertinya sudah penuh ya. Sudah semua ya. 14 ya. Sudah hadir semua. Di perkulian siang ini. Untuk materi hari ini Pak Heru akan memberikan tentang elemen dasar arsitektur dan dunian. Jadi kalian untuk merancang bangunan baru pertama kali ini ya. Terima kasih. Sambil menikmati hidangan dan kopi juga boleh. Tidak apa-apa. Nyerim ke Pak Heru juga tidak apa-apa. Baik. Untuk perkulian siang ini Pak Heru akan memberikan tadi aktivitas pagi bagaimana. Sudah berjalan apa belum? Dari tugas. Sudah berjalan ya? Iya Pak. Paling tidak Anda sudah koleksi datanya ya untuk laporan nanti. Jadi bisa memberikan laporan hasilnya nanti. Nah untuk yang kemarin sebelum perancangan tiga ini Anda merancang apa ya? Rumah Baca. Rumah Baca itu luasannya berapa? Besar atau tidak? Kecil ya? Untuk luas bangunannya sendiri maksimal 200 meter. 200 meter itu yang rumah Baca itu ya. Tapi dengan fungsi yang sederhana ya. Mungkin sederhana kalau di rumah Baca. Cuman kalau yang sekarang karena rumah tinggal ada peningkatan fungsi aktivitas yang harus Anda wadahi. Sehingga butuh perencanaan yang lebih baik dan lebih teliti ya. Lebih kompleks. Karena nanti setelah perancangan empat dan seterusnya sampai perancangan tujuh itu fungsi akan semakin kompleks. Atau nilai ruang itu semakin tinggi ya. Jadi konsepnya semakin tinggi. Kalau di perancangan bawah itu Anda masih banyak bermain bentuk. Nanti semakin perancangan atas Anda harus semakin mahir dalam berkonsepnya. Ya berkonsep. Tadi kalau ada yang ikut kuliah tamu tadi mungkin ada yang ikut berapa ya. Itu adalah salah satu proses berkonsep yang bisa dipaparkan. Dan nanti juga Anda alami nanti di perancangan atas ya. Terutama di perancangan paling atas itu perancangan tujuh. Perancangan tematik itu nanti yang pegang kebetulan Pak Heru. Untuk perancangan tematik. Jadi Anda kemampuan berkonsepnya harus diasah beneran di sana. Untuk di perancangan bawah ini Anda harus punya fondasi yang cukup kuat untuk melangkah ke sana nantinya. Nah, Pak Heru akan share screen-nya ya untuk ini. Oh iya, sebelum saya mulai ini kendala teknis kemarin ya. Kendala teknis untuk pengumpulan tugas itu jangan lupa. Saya banyak keluhan tentang lupa. Tidak konfirmasi ya pada terakhir itu. Pasti ada tombol untuk confirm ya. Untuk konfirmasi. Karena saya setting memang di sistemnya itu harus ada konfirmasi dari pengirim. Setelah Anda kirim itu ada konfirmasi sekali lagi. Kalau di password itu Anda kan tulis password. Terus ada confirm password gitu ya. Ada dua lapis. Nanti untuk memastikan itu. Jangan lupa yang terakhir itu. Kalau Anda hanya tekan satu kali itu hanya terkirim sebagai draft. Tapi tidak untuk penilaian. Jadi, tapi tetap terkirim di saya sebenarnya ya. Tetap muncul di penilaian dashboard saya. Tetap muncul. Cuma dia statusnya draft. Tidak terkirim gitu. Tidak terkirim dalam arti bahwa Anda tidak mengkonfirmasi. Jadi, saya ingatkan saja. Yang pertama enggak masalah. Nanti kalau berikutnya untuk hari ini. Jangan sampai lupa untuk tombol konfirmasinya ya. Sambil latihan. Kalau sudah terbiasa enggak masalah nanti. Itu konfirmasi. Kemudian. Apa ada lagi selain itu masalahnya? Waktunya diatur ya. Supaya enggak. Karena kan sudah pasti jamnya. Jadi, Anda atur. Baik. Baik, ini saya... Sudah muncul? Belum, Pak. Belum ya? Sudah, sudah. Sudah, Pak. Siap, Pak. Ya, siap. Sudah, Pak. Nah, untuk bahasan hari ini adalah elemen dasar asetektur dan dunian. Jadi, pada prinsipnya kalau Anda merancang sebuah bangunan ya. Merancang sebuah bangunan itu ada komponen-komponen dasarnya yang perlu Anda pahami. Mungkin di perancangan sebelumnya Anda juga sudah sempat diberi ini. Tapi, coba saya refreshing supaya pemahamannya jauh lebih baik atau muncul kembali. Bahwa ada elemen dasar asetektur dan dunian. Di sini saya bagi elemen kita membahas elemen dasar asetektur dan dunian. Pada pembahasan elemen dasar asetektur, berarti saya hanya membahas tentang kira-kira komponen apa saja, material apa saja yang dipakai untuk mendesain. Kemudian, caranya, metodenya seperti apa untuk mendesain itu. Jadi, material ini diapakan dalam pelaksananya proses desain itu seperti apa. Sedangkan yang hunian, hunian itu berarti memberi nilai. Memberi nilai berarti bahwa sebuah rancangan itu nantinya bisa mewadai aktivitas yang direncanakan atau yang akan diadakan. Anda bisa lihat bahwa kalau menurut Anda ini hunian atau bukan? hunian, Pak. Ya, Pak, hunian, Pak. Ya, hunian. Jadi, kalau mengacu pada prinsip tadi bahwa hunian itu adalah mewadai aktivitas, sehingga seorang penghuninya itu bisa melakukan dengan baik atau relatif dengan sesuai dengan keinginannya, ya ini masuk sebagai hunian. meskipun, ya, meskipun kalau di dalam proses kategorisasi hunian yang baik, hunian yang baik dan bagus itu kan relatif, ya. Hunian yang baik dan bagus itu hunian ini belum tentu memenuhi syarat itu. ya, tapi bagaimanapun kalau kita lihat orang di sana, orang ini bisa tidur dengan nyaman di situ, berarti konsep hunian dia ya sudah mencukupi, ya. Ini ada orang sampai tidur di balai-balai begini dengan nyaman. Kemudian ada nenek-nenek juga yang seperti ini. Meskipun rumahnya, orang bilang rumah ini jelek, ya. Orang bilang rumah ini jelek. Cuman rumah ini bisa dihuni dan melindungi orang yang di dalam. Ya, berarti bahwa rumah ini bisa menjadi tempat berlindung, beraktifitas bagi orangnya. Ya, pada tataran tertentu bisa lebih bagus lagi dan meskipun ini rumah-rumah ini di jajaran sungai ini juga kelihatannya sangat menyesakkan. Cuman bahwa rumah-rumah ini dihuni sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Begitu juga ini rumah meskipun di tengah hutan, kelihatannya seperti ini, ya. Mereka bisa beraktifitas dengan nyaman dan lain-lainnya. Ya, berarti dia masuk dalam sebuah hunian. Kita masuk ke elemen fisik bentuk, ya. Elemen fisik bentuk, kalau kita, Anda sudah melewati perancangan 1, 2, ini kan dasarnya dulu seperti ini, ya. Jadi ada, sebenarnya penyusunnya itu ada lempeng, batang, dan geometri masa, ya. Isinya cuman itu aja, komponen fisik, ya. Saya bicara komponen fisik. Jadi seluruh, seluruh karya arsitektur itu ya nggak jauh dari ini, elemen dasar ini, elemen dasar fisiknya ini, dan modifikasinya. Ya, semuanya, ya. Kalau Anda lihat bangunan ini, ya isinya juga dinding-dinding itu lempeng-lempeng, lantai-lantai itu lempeng semua. Meskipun melengkung ini juga lempeng, bentuknya melengkung, ya. Kemudian batang-batang yang berupa, ini namanya batang, seperti ini batang, ya. Kolom-kolom ini batang. Karena istilah lempeng batang, saya itu kan merujuk pada proporsi saja, ya. Proporsi berbandingan panjang lebar dan ketinggian. Ini juga, kalau Anda, saudara-saudara juga sudah melampaui perancangan dengan menggunakan ini, jangan lupa bahwa konsepnya pada waktu perancangan satu, itu estetika bentuk, ya. Itu, kalau Anda sudah lulus, maka kewajiban Anda harus terus dipakai di perancangan selanjutnya, ya. Akumulasi. Jadi perancangan itu akumulasi nanti, satu, dua, tiga. Kalau Anda sudah belajar estetika bentuk di perancangan satu, ya, harus dipakai di perancangan dua, perancangan tiga, dan seterusnya. Jadi ini, lempeng-lempeng ini, jangan dibayangkan bahwa lempeng itu planar saja, tapi juga bisa swivel atau ditekuk, ya, atau bending, dan lain-lainnya. Seperti ini, ya. Apakah dinding bisa seperti itu? Bisa, ya. Jangan takut untuk membuat dinding dengan muda apapun. Nah, itu tadi elemen dasarnya yang berupa masa, ya, elemen dasar fisiknya seperti itu. Terus, secara konseptual, untuk membentuk ruang seperti apa, Pak? Nah, ini, jadi secara konseptual, elemen-elemen tersebut bisa disusun melalui ini. Arsitektur, arsitektur itu bisa hanya sebagai space saja, ruang untuk beraktifitas, tapi juga bisa berbentuk place, hunian, yang punya makna tertentu. Jadi, kalau Anda punya kamar, Anda punya kamar, biasanya kan kamarnya anak muda itu kan dia bisa beraktifitas. Tapi, ketika kedatangan orang ibu atau mama Anda untuk mengatur, maka setelah beberapa jam, Anda akan berusaha murad marit lagi. Murad marit mana? Biasanya ngomel-ngomel, ini mamanya atau ibunya itu ya. Itu ngomel-ngomel. Kamar kok kayak kapal pecah gitu. Nah, pada prinsipnya sebenarnya Anda menciptakan place ya. Menciptakan place. Menciptakan place itu berarti yang sesuai dengan kenyamanan atau kenyamanan intuisi Anda terhadap ruang. Jadi, Anda itu merasa nyaman kalau benda itu tidak terlalu teratur. Apalagi biasanya anak-anak desain itu kalau teratur malah buntu ya. Malah Anda bisa berpikir kreatif. Ya, karena memang pada dasarnya secara psikologis itu teorinya memang seperti itu ya. Jadi, kalau barang yang teratur itu kan barang tersusun yang sudah dirapikan. Sehingga itu biasanya indikasi barang yang sesuatu yang final. Tidak ada usaha lagi. Jadi, sudah selesai gitu ya. Padahal perancangan itu tidak pernah selesai sebenarnya. Kalau kita mau kreatif itu, ya tidak bisa selesai. Otak itu harus di-stimulasi terus ya. Stimulasi terus dengan bergerak, dengan sesuatu yang tidak irregular. Tidak regular, seperti itu. Jadi, yang kita ciptakan nanti tidak hanya space, tapi harus place ya. Yang bermakna nanti. Hunian itu tadi yang dimasuk. Target akhirnya adalah hunian itu. Bukan hanya untuk beraktivitas. Karena Anda kemarin belajar di perancangan 2 mungkin aktivitas sederhana dulu ya. Rumah baca. Aktivitasnya mungkin tidak terlalu banyak. Satu, dua, tiga gitu. Sekarang sudah meningkat banyak. Nah, ruang ini nanti kalau aslinya kan sejarahnya seperti ini. Ruang, terus kemudian ada dibuat sebagai naungan. Ya, orang itu kalau tidak bisa membuat, biasanya orang dulu akan masuk gua dulu ya. Gua. Kemudian karena sudah lama menjadi kebiasaan, habitat menjadi hunian. Hunian ini sudah bernilai. Nah, ruang ini masih space. Hunian ini sudah place. Sudah ada nilainya. Sudah place. Jadi, ketika manusia sudah memaknai, penggunanya sudah memaknai ruangan tersebut, dan merasa nyaman, nah itu fungsi place-nya berjalan. Yang pertama, secara konseptual, untuk menyusun ruang itu kita harus mendefinisikan area. Mendefinisikan area. Kalau Anda di tugas ini kan juga sebenarnya ada proses mendefinisikan area. Jadi, gambaran sederhananya seperti ini. Coba Pak Heru. Ini coba saya ilustrasikan. Selain saya ilustrasikan seperti ini. Jadi, ada area yang harus didefinisikan. Anda harus membuat definisi area-nya untuk merancang. Anda harus definisikan area ini secara benar. Nah, seperti yang Anda lakukan dalam tugas ini, Anda juga membuat analisis side kan. Ya, analisis side itu sebenarnya proses. Proses Anda dalam mendefinisikan area atau ruangan ini ya. Mendefinisikan ruang. Jadi, nanti kita harus tahu batas-batasnya. Mungkin saja area-nya tidak kotak seperti ini. Mungkin saja area-nya bisa jadi seperti ini. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi area-nya seperti ini. Nah, Anda harus mendefinisikan dengan jelas. Pun seperti jika area itu seperti ini, belum tentu area itu juga datar. Bisa jadi area tersebut tidak datar, alias berkontur. Tapi bagaimanapun, bagaimanapun Anda harus bisa mendefinisikan dengan jelas area-area tersebut. Nah, ini berkontur jadinya. Kontur, seperti itu. Jadi, Anda harus mendefinisikan apakah yang seperti ini, kemudian ini, nomor tiga, atau nomor empat, atau dan lain sebagainya. Posisi-posisi yang di pojok biasanya itu menjadi daya tarik tersendiri. Kalau di lokasi yang ini, ini saya contohkan. Nah, area-area hook seperti ini biasanya itu menjadi favorit. Atau area yang ini, ini namanya area apa ini? Ada yang tahu? Yang C. Ya, tusuk sate. Jadi, istilah ya, istilah populernya saja. Istilah populernya area tusuk sate. Ini area hook pojok. Kalau di perumahan-perumahan, di konsep real estate, biasanya area pojok ini menjadi daya tarik tersendiri dengan nilai jual yang lebih tinggi. Karena selain tanahnya lebih besar, view-nya juga dapat double. Ya, dapat double. Makanya biasanya dijual lebih mahal. Kalau di developer-developer itu. Jadi, konsepnya yang pertama adalah mendefinisikan ruang. Ya, mendefinisikan ruang. Jadi, ruangnya harus terdefinisi dengan jelas. Ya, define area. Off the ground. Yang kedua yaitu membuat ruang di atasnya. Ruang. Jadi, bagaimana Anda menempatkan sebuah desain itu dengan mengolah. Dengan mengolah. Ini, coba saya hapus dulu. Nah, kalau Anda punya, sudah punya lahan, mamanya ya. Sudah punya lahan. Ya, sudah punya lahan. Nah, untuk membentuk sebuah desain ruang, maka Anda setelah mendefinisikan ini, luasan atau mendefinisikan areanya, Anda juga perlu memperhitungkan. Membuat sebuah ruang itu dengan membuat pola dan... Nah, ini dengan membuat ruang yang ke atas. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Aduh. Nah, ini ya. Nah, ini ada seperti ini. Ini mendefinisikan ruang yang setelah areanya sudah ketahuan, kita mendefinisikan ruang dengan cara menarik sebuah dena itu ke atas. Atau juga jangan lupa bahwa membuat ruang itu juga tidak harus ke atas. Ke bawah juga bisa ya. Ke bawah juga bisa. Itu dijelaskan di langkah berikutnya ini. Ini langkah berikutnya. Anda menggali, dengan cara menggali, membuat ruang itu bisa. Ini saya gambarkan begini saja ya. Coba ini. Nah, ini. Jadi ini yang bagian atas. Ya. Yang bagian atas. Nah, ini yang bagian ruang wujud. Cara yang berikutnya yaitu dengan cara mencowak. 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 Nah, ada dua kondisi ketika Anda membuat ruang seperti ini, bisa dengan menaikkan ke atas atau ke bawah. Jadi jangan, kalau mendesain, jangan berorientasi membuat ruang itu terus ke bawah, terus ya. Bisa jadi Anda mencowak ya. Mencowak di 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 bawah, ya. Jadi ruangannya bisa split nantinya. Atau ini diangkat, kemudian bagian bawah juga ada. Bisa seperti itu. Jadi cara ini bisa menghasilkan ruang, ya. Nah, kemudian ini yang rise tadi ya. Membuat ruang ke atas, kemudian membuat ruang ke bawah. Kemudian fokus. Ya, fokus. Tips berikutnya, konsepnya adalah fokus. Ketika Anda membuat merancang ini dalam sebuah susunan, sudah membuat dalam sebuah susunan begini, ya. Susunan ini. Anda Anda harus membuat sebuah fokus atau point of interest. Mumpamanya di bagian ini, ya. Di bagian saya mendesain ini. kemudian mendesain taman. Kemudian di bagian sini ada artwork ya, atau apa istilahnya, ya. Patung apa yang yang dipakai untuk membuat point of interest. Ya, membuat point of interest. umpamanya ini. Ini contoh saja. Nanti fokus itu bisa bisa Anda Anda buat dengan berbagai macam, ya. Tentunya. Dengan teknik-teknik yang macam-macam. Nah, ini fokus di sini ini gunanya untuk apa memberikan orientasi atau titik orientasi pada desain ini. Ada baiknya Anda membuat beberapa fokus itu agar supaya desain Anda menarik, ya. Membuat dalam berupa taman, artwork, atau tempat garden yang khusus untuk bisa jadi seperti itu. kemudian yang ya, kalau di contohnya bisa jadi fokus itu berupa apa perapian kalau yang di kalau di daerah dingin ada perapian itu, ya. Kalau di tempat-tempat di Bali rumah itu biasanya ada tempat ibadah khusus, ya. ada tempat ibadahnya builnya kecil gitu di pojol. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, ya, setelah selain fokus yang harus Anda usahakan secara konseptual, ya, secara konseptual adalah Anda bisa membuat mengkonsepkan sebuah ruang itu dengan sebuah batas. Jadi, kalau tanpa batas biasanya, ya, kita tidak bisa merupakan sebuah ruang, ya. Karena batas itu karena batas tersebut yang bisa membuat ruang itu eksis, ya. Ruang itu eksis. Dengan tanpa batas, ruang itu tidak akan muncul, ya. Munculnya ruang itu harus ada batas. Batasnya bisa secara fisik, bisa secara psikologis, ya. Saya contohkan seperti ini umpamanya. Jadi, kalau ada ruang, ini ada ruang, ya, saya gambarkan sebagai contoh saja. saya menggambar sebuah ruang. Buah ruang. Nah, dinding ini, dinding ini adalah batas atau barier dari ruang ini. Ya, kalau saya potong kira-kira seperti ini. Ya, ada potongnya seperti ini. Ini mungkin di sini ada jendela. Ini ilustrasi sederhananya, ya. Bahwa nanti improvisasinya, desain itu sebenarnya sangat tergantung dari kreativitas Anda. ini adalah barier, ya. Ini adalah barier. Barier itu istilah saja, ya. Aslinya, wujudnya, ya, itu tadi, dinding. Kalau ini, barier ini membatasi secara tegas. Terus, yang kedua, tadi kan ada membatasi, ini kan membatasi secara fisik. Kalau saya ingin membatasi, tapi secara fisik saya masih bisa berhubungan. Bisa apa enggak, Pak? Bisa, ya. membatasi secara itu. Karena konsep membatasi secara psikologis itu bisa seperti ini. Ini, Pak Mania, ada ada apa? Ada ruang seperti ini. Nah, ketika saya membuat ini, elemen ini, ya. Elemen barier ini saya susun seperti ini. Nah, kemudian ini juga saya susun seperti ini. Ya. Nah, ini saya susun seperti ini. Kemudian ini begini. Dan, ini saya kasih batas seperti ini. Nah. sebenarnya antara ruang yang ada di sini, yang ruang di dalam ini, ya. Ruang di dalam dan sorry. Ini batas bawahnya, ya. Ini batas bawahnya. Saya kasih ilustrasi, nih. Ini kalau ada S ketebelen. Coba saya kecilin dulu. Biar tidak terlalu tebel. ini kalau ada orang di sini, satu hanya lagi orang di sini. Antara ruang dalam di dalam ini dan ini yang di sini. Ini sebenarnya masih ada terjadi kontak, ya. Terjadi kontak. Terjadi kontak antara si A dan si B ini. Si A dan si B. Nah, ini sebenarnya ruang yang ada di sini yang yang Anda bentuk ini, ya. Ruang yang Anda bentuk. Saya tebeli. Coba saya tebeli. Ya. Barier yang Anda buat ini. Ini ini adalah imajiner. Ini adalah imajiner. Jadi, ini membatasi secara psikologis. Wujudnya bisa macam-macam. Bisa seperti ini atau bisa jadi seperti jeruji. Anda menyusun jeruji seperti ini. Contohnya, ya. saya buatkan contohnya umpamanya jeruji seperti ini. Anda membuat jeruji. Nah, ini sebenarnya Anda juga membuat batas secara psikologis. Meskipun orang masih bisa keluar masuk di sana, ya. Masih berhubungan. Ini juga merupakan batas yang barier. Barier. Jadi, wujudnya seperti ini konsepnya, ya. Kemudian, saya lanjutkan. Kalau itu tadi barier, setelah fokus, barier, kemudian penutup. Penutup. Jadi, ruang itu bisa bisa bernilai lain setelah dikasih penutup atau kanopi. Contohnya, kok penutup bisa jadi ruang bagaimana, Pak? Iya. Jadi, kalau Anda umpamanya begini, ini ada penutup, ya. penutup. Nah, penutup. Penutup, terus ini ada tiangnya, ada tiangnya. Nah, ini sebenarnya Anda juga sudah membuat ruang, ya. Dengan penutup ini. Jadi, untuk membuat ruang, kalau Anda menghendaki bariernya tidak ada, cuma ruangnya juga muncul, cukup Anda membuat penutup atap ini atau kanopi. atau kanopi. Ya, biasanya umumnya dipakai juga di, apa, di garasi, ya. Yang biasanya ada, kalau di rumah kan seperti ini, ya. Di sana, ya. Ada. Nah, biasanya ini dipakai untuk garasi. Tapi juga bisa dipakai untuk yang lain. ruang-ruang dengan kanopi atau pergula. Ya, pergula itu atasnya berarti golong-golong begini, ya. Atasnya. Kayaknya, biasanya kotak-kotak ini. Nah, ini bisa menjadikan itu variasi atau pembentukan ruang. Selanjutnya, setelah ini, alur. Nah, Anda ketika membuat ruang, membuat ruang itu juga usahakan membuat sebuah alur yang bisa dinikmati. Jadi, ada beberapa ruang yang memang yang dihubungkan dengan dengan fasilitas-fasilitas ruang penghubung seperti lobby, kemudian ada pedestrian, ada selasa, dan lain-lainnya. Itu biasanya kenapa kok ruang itu bisa eksis? Ya, karena salah satunya dia juga punya alur keterhubungan dengan antar ruang yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, yang berikutnya adalah bukaan. jangan lupa bahwa eksistensi ruang tersebut, kalau dia ingin berguna, biasanya harus ada bukaan. Karena kalau tidak ada bukaan namanya nanti kotak ajaib. Kota itu, tidak ada pintu, tidak ada bukaannya, tidak ada bolongannya, itu tidak bisa diuni nantinya ya. Tidak bisa digunakan untuk beraktifitas. jadi seperti bukaan ini, yang ada di yang Anda lihat ini, ini bukan bukaan ini, ini adalah salah satu wujud dari bukaan. Selain jendela, apa saja bukaan itu? biasanya kan ada juga, pintu juga bukaan, kemudian angin-angin juga bukaan. Jadi kemudian ada bukaan-bukaan opening yang tidak terdefinisi dengan jelas fungsinya, karena maksudnya fungsi untuk aktivitas ya, kadang-kadang fungsi hanya untuk fungsi estetis ya, upamanya, ya, upamanya, sorry, sorry, nah, upamanya kita membuat Pak ini supaya sinar matahari masuk, ya, karena arahnya dari sana itu, maka saya, dinding ini saya buat sebuah komposisi bukaan yang random seperti ini, ya, jadi kalau ada matahari dia masuk, ya, boleh saja, karena ini bukaan-bukaan yang seperti ini, yang saya sebutkan tadi, yang tidak masuk dalam definisi jendela atau pintu, karena dia sifatnya untuk untuk estetis, mungkin ya, opening-opening untuk estetis atau keperluan keperluan yang lainnya, ya, respon terhadap iklim bisa jadi untuk memasukkan angin dan lain-lainnya, ya, baik itu saya kira yang yang saya berikan untuk sementara ada pertanyaan sebelum saya mencukkan yang terakhir ini, mau silakan kalau ada yang bertanya untuk bagian wujud dari bagian dari asistensi ini tadi Anda sudah ano kan ya sudah apa sudah melakukan survei belum atau sudah dapat objeknya, orangnya sudah maksudnya ya jadi objeknya tidak usah jauh-jauh sekitar rumah saja ya rumahnya Pak D-nya boleh rumah tetangganya juga boleh rumahnya kekasihnya juga boleh rumahnya apa pacarnya atau mertuanya dan lain-lainnya ya pokoknya yang bisa dijadikan itu dan coba Anda Anda simulasikan seolah-olah dia sebagai klien Anda gitu saja ya jadi buatin kalau kalau buatin pertanyaan itu saja nanti karena kalau Anda berpraktek sebenarnya ini anggap saja sebuah proyek karena tugas tugas kita itu basenya by project sebenarnya ya tugas tugas latihan kita itu by project tapi karena kita belum tentu dapat klien yang asli sungguh kita bisa pakai klien yang agak kaleng-kaleng dikit lah tidak apa-apa jadi Anda umpamanya Pak D-nya atau rumahnya Bud-nya atau rumahnya pacarnya yang Anda coba wawancarai kira-kira rumah yang dihidamkan itu seperti apa dalam konteks ini Anda bisa kasih kisi-kisi dulu nanti terus kemudian kasih gambaran seperti apa nanti Anda buatin checklist kalau Anda nanti berpraktek seperti itu ya untuk menggali informasi dari klien itu Anda harus punya catatan dan checklist apa yang dimaui dari pihak klien nanti itu yang Anda terjemahkan nantinya dengan ini Anda lebih mudah nanti untuk maksudnya kemauannya seperti ini jadi nanti kita terjemahkan kita buat kita propose preliminary designnya biasanya seperti itu preliminary designnya seperti apa ini semakin Anda membuat konsepsi itu semakin menarik sesuai ekspektasi mereka karena mereka akan semakin tertantang untuk membiayai atau mengembangkan proyek yang Anda kerjakan itu karena tidak semua klien itu bisa teredukasi dengan baik tentang masalah masalah design jadi Anda harus mulai latihan mulai sekarang ini bahwa Anda bisa berhadapan dengan klien seperti itu buat simulasi makanya saya minta simulasikan untuk dengan contoh-contoh yang sederhana Anda harus analisis lokasi kemudian analisis kebutuhan ruang program ruangnya seperti apa nanti Anda juga dokumentasikan nah dari elemen-elemen yang disusun tadi bahwa ada lampeng batang kemudian disusun cara menyusunnya sehingga menjadi ruang terdefinisi ruang itu seperti itu Anda bisa menjalankan lebih jauh lagi memodifikasi ruang yang sudah jadi ini tadi dengan dengan unsur elemen penentu yang ada di apa di luar di alam itu sebagai pembentuk place place itu berarti ruang itu sudah bermakna bermakna itu maksudnya gimana ya bermakna itu berarti sekali bagi pengguninya karena pengguni itu masing-masing sebenarnya berbeda kalau Anda membuatkan rumah seorang dokter itu biasanya keinginannya berbeda sama dengan yang seniman atau yang pekerja kantor yang selalu rapi dan teratur dan lain-lainnya kalau Anda membuatkan rumah seorang seniman ya mungkin cara pandangnya juga lain nah mengolahnya mempengaruhinya supaya nilai-nilai itu menjadi unian yang atau place yang bermakna bagi mereka cobalah untuk melihat aspek-aspek ini ya aspek-aspek ini aspek-aspek ini termasuk pencahayaan warna temperatur temperatur ini saya jelaskan saya garis besari nanti Anda bisa bisa pelajari bisa pelajari kira-kira secara secara jauh secara mendalam pencahayaan itu apa saja sih kenapa kok sampai berpengaruh seperti itu ini kalau membahas ini cukup panjang akhirnya nanti tapi saya kasih gambaran singkat saja bahwa aspek-aspek yang ada di sini ini akan sangat mempengaruh pada sebuah unian ya sebuah unian pencahayaan Anda ada ada unian yang pencahayaannya terang sekali ada yang cuma redup-redup saja dan itu sangat mempengaruhi psikologis jadi dari penghuni pewarnaan juga seperti itu ada yang suka ngejreng ada yang suka cuma warna alam saja temperatur itu berarti nilai temperatur akan menentukan respon fisik rumah-rumah yang besar nanti Anda belajar di fisika bangunan rumah-rumah yang tinggi dan besar volume besar terus jarak dari permukaan tanah itu tinggi itu cenderung nanti lebih temperatur lebih rendah pada pada sisi permukaan ini ya pada sisi permukaan bumi ya permukaan jadi kalau Anda membuat rumah semakin tinggi plafon atapnya nanti semakin dingin ya karena jarak tempuh konduksinya jadi lebih panjang dan itu akan hilang berkurang terus ini nanti bisa Anda kita diskusikan di fisbank fisika bangunan ya kebetulan Pak Heru yang ngajar juga untuk fisbank 1 yang tapi yang kelas A ya Anda bisa diskusikan dengan dosen itu tanyakan tentang ini ventilasi penggawaan juga seperti itu kebutuhan dari ventilasi itu nanti Anda belajar di fisika bangunan sangat berpengaruh terutama di daerah tropis suara respon terhadap bising suara bising kemudian bau tekstur tekstur itu peranan penting di daerah tropis karena kita kita kaya akan cahaya ya cahaya jadi manfaatkan cahaya ya cahaya itu berhubungan dengan tekstur kalau Anda memainkan tekstur berarti berhubungan dengan cahaya ya jadi kalau membuat bangunan ya jangan pelanar-pelanar saja manfaatkan kekayaan cahaya yang cukup banyak di daerah tropis skala dan waktu ya saya kira itu yang bisa saya berikan saya buka saya lanjutkan buka untuk buka pertanyaan ya untuk ini sebelum saya akhiri sudah hampir satu jam cukup untuk saya berikan untuk pertanyaan waktu untuk pertanyaan atau untuk 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 permisi enggak silahkan Pak itu mau tanya apa kalau pakai lah halo halo ya putus-putus kalau pakai lahan kosong itu enggak apa-apa dari Ahmad Ibar NPM 67 Ahmad Ibar ya Ahmad Ibar lahannya maksudnya lahan kosong gimana enggak ada halo iya memang sebenarnya justru justru yang yang bagus itu lahan kosong ya yang belum dibangun belum terbangun ya kalau bisa studinya itu belum terbangun jadi lebih 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 tidak terpengaruh pada kondisi apa kondisi aslinya ya enggak apa-apa enggak masalah lebih lebih bagus yang penting simulasikan kliennya yang penting simulasikan antara tanahnya dan dan klien mungkin bisa berbeda ya enggak masalah ya jadi maksudnya begini tanah itu yang yang mempunyai bukan bukan klien Anda ini enggak masalah ya ini disimulasikan saja ya disimulasikan seperti itu ya tapi kasih gambaran ke itu bahwa tanahnya yang segini segini yang perlu kita yang perlu kita gali itu sebenarnya pada waktu kita apa dengan projek ini kita bisa menggali cara menggali informasi dari klien ya dari klien nanti karena Anda berpraktek pada prinsipnya sekarang pun Anda sebenarnya bisa berpraktek untuk untuk sebuah projek rumah tinggal ya jangan jangan takut jangan khawatir ada backupnya ya ada ada dosennya dan Anda masih bisa tanya malah enak kalau sudah tidak ada itu kan tidak ada yang bisa membantu kalau sekarang sebenarnya Anda mendapat projek rumah tinggal ya Anda terima saja tidak apa-apa tidak masalah nanti Anda justru ini kondisi real yang harus Anda jalani yang bisa dipakai untuk mensimulasikan tugas ini by projek saya kira itu Akbar ya boleh ya silahkan ya ya Pak Pak itu itu juga untuk bukti yang foto dari klien itu harus digabungin ke apa kayak analisa gitu apa disendirikan di kertas sendirikan sendirikan aja enggak apa-apa ya maksudnya jadi jadi satu file apa kalau file kan file-nya kan harus jadi satu karena satu pengiriman ya iya Pak oke cukup ada lagi halo Pak saya boleh nanya enggak Pak oh boleh dong disuruh nanya kok memang saya anindi npm 46 Pak oh iya perkara asistensi sistemnya gimana Pak yang ikonik tadi anindi ya iya Pak maaf oh iya oke gimana anindi apa yang bisa dibantu asistensinya gimana Pak asistensi asistensi bisa melalui apa lewat WA atau bisa melalui e-learning asistensi gambar kan ya asistensi gambar bisa melalui e-learning anda bisa nanti saya sediakan kanal bimbingannya anda bisa kirim gambar terus apa yang perlu ditanyakan itu bisa ditaruh disana kalau kalau mau apa fitcon seperti ini juga bisa cuman waktunya terbatas ya nanti juga cari-cari Pak Eru yang waktunya itu mungkin pakai e-learning saja ya nanti saya sediakan kanalnya untuk untuk asistensi ya iya Pak makasih Pak oh iya jadi untuk untuk karena anda masih butuh asistensi mungkin pengirimannya nanti bisa saya apa saya berikan waktu waktu kalau hari ini sudah dikirimkan ya untuk untuk kanal pembimbingannya anda bisa sewaktu-waktu tapi di di rentang minggu ini ya rentang minggu ini maksudnya Pak Manya kanal tersebut saya buka untuk asistensi ya ini kan anda kirimkan anda kirimkan tugas ini kemudian nanti kanal kanal tugas tersendiri di learning kemudian kanal pembimbingan saya buatkan tersendiri nanti ya saya buatkan tersendiri dan itu saya buka sampai biasanya sampai kamis yang ditugasakan juga seperti itu saya buka saya buatin seperti itu jadi mulai mulai biasanya mulai senen sih tapi mulai senen sampai kamis gitu nanti anda bisa ngirim di sana ngirim di sana nanti jawabannya bagaimana jawabannya disitu langsung juga nanti ada jawabannya langsung saya jawab langsung disana jadi seperti itu Anindi dan teman-teman yang lainnya nanti saya buatkan kanal untuk asistensi jadi nanti terdokumentasi semua dan formatnya nanti juga saya tentukan formatnya saya tentukan nanti anda tinggal tinggal mengikuti formatnya itu saja gitu ada lagi pertanyaan halo 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 suaranya kau jauh dirimu dimana kau jauh sekali oh iya pak itu pak saya saya Joseph Brady yang 65 pak sama Joseph Brady yang 65 iya Teddy iya pak itu iya yang masalah itu tadi pak foto tadi itu kan fotonya dikirim di pisah ya pak apa terus dikirim foto yang masalah foto dengan klien tadi pak iya itu foto tadi itu dibisa terus kirim lewat diri atau ya pak jadi di bagian sendiri atau ya pak di langsung itu kan masuk ada tiga dokumen itu ya langsung jadikan satu file aja oh pasti sama dengan PDF yang juga sini pak iya jadi kan anda membuat dokumen kan ada tiga ya kalau gak salah ya ada analisis dokumen ya masalah halamannya masalah halamannya belum tentu tiga kan bisa jadi ada ada teman-teman yang buat analisis itu analisis lokasinya itu bisa sampai 100 lembar yang analisis program ruang bisa 1000 lembar tapi dokumen kan jenisnya ada tiga itu tadi ada yang analisis sahit sahit kemudian analisis program ruang dan selfie bersama kliennya itu saja tapi jadikan satu file gitu tadi ya pak makasih pak ya siap ada lagi untuk yang hari ini dikirim dikirim aja ya bagaimanapun kondisinya dikirim nanti kalau memang itu kan anda masih bisa asistensi itu ya kirim ke asistensi jadi apapun hasilnya karena ini produk dari studio produk dari studio atau proses studio yang anda jalankan hari ini ya apapun itu kirimkan saja untuk sesuai dengan itu jangan sampai tidak kirim ya apapun hasilnya nanti anda bisa tutupi dengan proses pembimbingan yang saya bukakan nanti di learning ada lagi? gak ada yang? gak ada lagi ya? sudah pintar-pintar saya mau nanya lagi pak ya 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 itu pak saya mau nanya bedanya analisa lokasi sama analisa site apa pak? analisa lokasi sama analisa site ya pak ya sebenarnya sama aja sih ya analisa lokasi sama analisa site itu site itu kan maksudnya site itu kan lokasi ya lahan site itu lahan iya lahan iya oke pak maaf sih pak iya sama-sama ada lagi yang lainnya? sudah jelas pak siap ya sudah jelas ya kalau tidak ada pertanyaan lagi saya anggap sudah jelas dan yang penting anda bekerja sudah absen di chat ya jangan lupa tulis nama NPM aja hadir gitu ya jadi saya bisa saya anggap itu absen kehadiran saja baik kalau tidak ada pertanyaan lagi pertemuan hari ini untuk dua SKS teorinya sudah Pak Iru penuhi waktu selebihnya saya serahkan ke anda untuk tugas mandiri untuk mengejarkan tugasnya tersebut kalau masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab bisa di kirim di grup nanti grup PA dengan demikian pertemuan kelas hari ini saya akhiri terima kasih kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang selamat menikmati Terima kasih telah menonton